Intro Penggelumuan suara untuk caleg dan partai terjadi di Kota Loksumai yang dilakukan oleh Oknum PPK saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan Ada dua kecamatan yang telah terdeteksi melakukan penggelembungan suara yaitu Kecamatan Manasakti, Kota Loksumai, dan Kecamatan Morasatu Dari Kecamatan Manasakti, ada penambahan suara ke salah satu caleg partai nasional Dari 14 suara yang didapat, dirubah menjadi 94 suara Setelah para saksi lainnya komplain, maka diambil keputusan untuk memperbaiki data sesuai dengan data yang sebenarnya di TPS 11 Gampung Mon Gedung, Kota Loksumai Sementara itu, di Kecamatan Morasatu juga terjadi hal serupa Terjadi penggelembungan suara mencapai 400 suara Suara sana sempat tegang pasca adanya keberatan dari pihak lain hingga pihak kepolisian dari Polres Loksumai menurunkan personil untuk menjaga kondisi tetap kondusif Meskipun tidak ada suara dari partai lain yang hilang tetapi penggelembungan suara tersebut bisa menggeser posisi caleg yang menang dan akan duduk sebagai anggota DPRK nanti Tiap Pan Wasli juga memberikan saran perbaikan kepada PPK dan KIP agar proses rekapitulasi suara bisa lancar sesuai dengan kondisi real di lapangan Berikut penyataan Yuli Asbar, Komisioner Pan Wasli dan Koordinator Kak Kumdu, Kota Loksumai Kalau yang di Ibadah Sakti Dua hari yang lalu kita temukan adanya hasil yang berbeda antara data yang dimiliki oleh saksi dengan hasil plano dan pada saat dilakukan pengecekan memang benar di hasil plano yang di TPS itu menunjukkan bahwasannya angkanya itu adalah 14 tapi yang ditulis itu adalah 94 nah berdasarkan apa namanya sanggahan dari para saksi dan panuah makanya dilakukan langsung diperbaikan namanya itu dianggap kelalaian dari para dan sudah dikonfirmasi memang itu adalah benar dilakukan dan itu sudah diakui nah kemarin itu akhirnya juga para saksi sudah bisa menerima artinya tidak ada yang dirugikan dari pihak beserta pemilu dan itu langsung dilakukan penyelesaian di tempat nah terkait dengan Mora 1 juga sama kemarin itu adanya perbedaan angka hasil dari rekap dengan hasil catatan yang dimiliki oleh para saksi berdasarkan hasil C hasil mereka nah itu ada perbedaan perhitungan dari peserta pemilu itu sekitar 400an suara nah setelah dilakukan pengecekan dan saran perbaikan dari panuas kita minta untuk PPK untuk melihat kembali melihat kembali semua hasil data yang dimiliki oleh PPK dicocokkan, dicocokkan kembali cuma dibuka kembali planu-planu itu semua dicocokkan benar gak adanya perbedaan dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari Mora 1 benar memang adanya perbedaan dan itu sedang dilakukan perbaikan oleh pihak PPK yang terjadi ada penggelembungan suara ke salah satu partai politik sehingga apabila terjadi penggelembungan di partai politik tersebut maka akan merugikan pihak lain yang seharusnya mendapatkan perolehan kursi disitu artinya secara suara partai yang melakukan protes itu tidak berkurang suaranya tapi apabila ada partai lainnya yang bertambah suaranya itu akan mengurangi perolehan atau jumlah kursi yang akan mereka dapatkan di kesempatan selamat menikmati